selamat bertemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat untuk para senior dan para master pembonsai kelapa dimana pun anda berada wadah-wadah dan seluruh persoalan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin untuk konten saya kali ini tidak bermaksud untuk dijadikan sebagai tutorial lebih kepada untuk berbagi dan berharap adanya masukan saran, kritikan dari para senior para pecinta bonsai kelapa sehubungan dengan hobi yang baru mulai saya kerjakan bonsai kelapa yang saya punya ini adalah salah satu koleksi bahannya adalah lokalan kelapa agading orain dan berumur lebih kurang 4 bulan lebih barangkali 4 bulan 1 mingguan kondisi saat ini seperti yang anda lihat kemudian ada bagian daun yang sudah mulai pecah yaitu bagian bawah dari pelupah daun ini nah kondisi yang seperti ini dengan 4 bulan lebih apakah sebanding atau tidak saya tidak dapat menentukan hal itu kurangkali para senior bisa tahu apakah posisi saat ini bakal bonsai ini ideal normal atakah kurang subur tapi yang jelas saya tetap merawat dulu sambil mengikuti perkembangan kali ini saya akan membersihkan bekas sayatan yang lama terima kasih selamat menikmati selamat menikmati akar yang satu saya ambil saja karena tidak ada pertumbuhan cabang akar batutnya sudah mulai sedikit agak goyang tapi buat sementara tetap saya pelihara dulu satu akar yang sudah tidak bagus lagi saya potong saja kemudian yang ini juga tidak ada percabangan sampai sekarang selamat menikmati terima kasih telah 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 menikmati ke dalam mata kelapa ini jadi begitu saya pisahkan ternyata daging buah yang ada di dalam batu ini sudah busuk jadi dalam bentuk cairan dia program lanjutannya saya bisa melakukan penukaran media dari media air ke media tanah nah setelah saya bersihkan maka bakal bonsai ini seperti ini melihat kondisi seperti ini sedikit berbahagia kenapa karena ternyata akar yang saya potong dua dulunya tumbuh percabangan jadi seolah-olah sekarang seperti kaki unggas kaki ayam jadi akar yang lain saya buang dan mudah-mudahan setelah dipindahkan ke media tanah bisa tumbuh lebih baik saya akan lanjutkan untuk menukar media kemudian akar yang sebelah kanan saya ini ada satu dua tiga empat lima enam enam cabang yang ada di ujung akar empat yang panjang dua masih pendek kemudian yang sebelah kiri saya ada empat percabangan akar jadi bentuknya lumayan baik saya akan lanjutkan kegiatan saya ikuti terus sampai selesai apa tu selamat menikmati 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 selamat menikmati